Intro Meski pandemi belum berakhir, pemerintah memutuskan umroh mulai dibuka. Kepastian ini disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif usai mengikuti rapat lintas kementerian. Lembaga berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah umroh tahun 1943 Hijriah pada 3 Januari 2022. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, penyelenggaraan umroh dilaksanakan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan secara ketat. Baik di tanah air maupun di Arab Saudi dengan menghadapankan perlindungan dan keselamatan jemaah. Sehingga telah keluarkan surat edaran umroh tahun 1943 Hijriah nomor B04008 DJ garis miring DT titi angka romawi 2 titik 3 garis miring Haji titik 09 garis miring 01 garis miring 2022. Tertanggal 04 Januari 2022. Menanggapi hal tersebut, PT Anaba Internasional Cabang Sidrap menggelar sambut informasi umroh kepada para calon jemaah umroh PT Anaba Cabang Sidrap. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor PT Anaba Internasional Cabang Sidrap di Jalan Angkatan 66 Poros Rapang Pangkajene, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Pada Sabtu 22 Januari 2022. Sejumlah calon jemaah hadir mengikuti kegiatan tersebut. Andre Guruta Haji Muhammad Asri Kasman LC berharap jemaah bersabar dan banyak berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan tetap patuhi protokol kesehatan. Januari 2022 ada kegiatan di kantor kami ini, yaitu mengundang dan memukulkan, tetap patuhi protokol kesehatan. Contohnya calon jemaah umroh yang baik yang tertunda sejak Mari 2020, ataupun calon jemaah umroh yang mendaftar selama pandemi COVID-19 sampai terakhir ada beberapa orang yang mendaftar untuk berangkat umroh. Hampir empat puluhan, semuanya yang baik yang terbending, terhendak, ataupun yang berkendakar hampir empat puluh. Tetapi yang hadir pada suruh hari ini hanya mungkin 50 persen karena undangan kami tidak maksimal. Hanya mungkin 24 jam diinformasikan sehingga tidak banyak yang sempat hadir. Tapi Alhamdulillah yang kurang lebih 40 persen yang hadir ini tadi, kami sampaikan informasi terkini, terupdate, paling update informasi umroh yang ada saat sekarang ini, dengan menjelaskan bahwa Alhamdulillah sekarang kurang sudah bisa berangkat dengan persyaratan-persyaratan yang tertentu. Alhamdulillah ya benar Pak Mirsa sudah ada pemberangkatan umroh sekarang, walaupun ekstra ketat. Di mana katanya yang pertama, umat mau berangkat semata-mata untuk beribadah. Sementara pemberangkatan yang ada sekarang ini, volume waktu untuk beribadah itu sangat mihil, dikurangi. Banyak sekali isolasi. Sebelum berangkat isolasi, sampai di Medina isolasi, pulang dari sana juga isolasi. Jadi ini membaribadah. Kemudian selanjutnya yang dikhawatirkan oleh jamaah tadi bahwa, dikhawatirkan jangan sampai kita mau meninggalkan Medina, ada yang terconfirmasi bahwa ini positif, khawatir dia, bahkan takut akan tentunya ditinggal, berbisa tentu seperti itu. Belum lagi berbicara masalah harga. Di situ juga ada jamaah yang tidak terlalu salut untuk berangkat. Walaupun ada di antara Amerika yang mengatakan bahwa kalau dari sisi harga insya Allah kita bisa di. Namun yang minimnya waktu untuk beribadah itu adalah hal yang sangat menginginkan, untuk sangat menutup keinginan kita untuk berangkat umur pada pemerangkatan dalam masa pandemi ini. Jadi tadi kami sampaikan kepada mereka bahwa kalau kita siap untuk jalan tanggal 6 dengan perseratan sangat ketat dan dana yang sedikit bertambah dibanding dengan stabil, kami tawarkan ternyata mereka lebih cenderung bahwa insya Allah biarlah kita menutup dulu sampai keadaan bisa stabil untuk kita bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Masih ada kurang lebih 50 persen yang tidak sempat hari tadi. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar di Anabat Internasional dan tidak sempat menasihkan sehari-hari ini, coba dicari informasi yang terkini dan insya Allah kami juga pun sambung cari informasi dan akan melanjutkannya kepada Bapak. Hanya kami harapkan bahwa proaktiflah mengikuti, diperhatikan, memuruhi alat, temukan ini sering-sering siapa tahu ada informasi yang kami sampaikan di situ. Itu kegiatan kita pada sore hari ini. Harapannya sendiri Pak Haji terkait dengan Umrah dan Haji ke depan dan juga mungkin harapannya kepada seluruh calon jemaah khususnya PT. Anabat Internasional. Harapan pertama, semoga masyarakat betul-betul bersama dengan pemerintah mengikuti vaksin supaya kita bisa terlepas daripada penyakit ini, musibah ini. Yang kedua, jemaah saya harapkan supaya bisa penuh bersabar, bersabar-raki, banyak berdoa, punya tak sudah bagus ingin mengikuti kepada Haji atau kepada Umrah, tetapi apa yang tidak dikata kondisi yang belum memutuskan untuk kita jalan. Banyak berdoa, banyak bersabar, insya Allah dengan cara itu maka musibah ini akan segera diangkat oleh Allah subhanahu Allah, terputus, mata ratenya, dan insya Allah umrah dan Haji akan kembali stabil seperti biasanya. Sekali lagi mohon bantuan doa dan patuhi protokol kesehatan sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.